Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Bang Satria Kalian teh kumah, atuh kabarnya sehat Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, atuh ya Kegiatan hari ini tuh aku mulai dari pagi Ini tuh sekitar jam setengah lima pagi ya teman-teman Aku udah mulai dengan beberes tempat tidur Sebenernya mah ini tuh udah bangun dari jam empat Cuman aku tuh emang baru memulai aktivitas aja gitu ya guys ya Langsung aja disini tuh aku sih benget Dan buka gorden sama juga buka pintu Oh iya teman-teman, jangan salpok ya Disini tuh pintunya ada tiga lapis Ada lapisan kaca, lapisan sariksig, sama lapisan seng ini Pokoknya mah bener-bener terproteksi dengan baik Cuaca pagi ini tuh sekitar jam lima udah cerah-cerah aja Dan udah disambut dengan suara kereta api pastinya Oh iya, tadi juga aku tuh udah nyuci baju teman-teman Udah nyeseh Ya seperti biasa namanya juga bapak-bapak rumah tangga ya Lagi simulasi gitu Jadi harus bisa mandiri, harus bisa ngelakuin apa-apa sendiri Biar nanti pas berumah tangga tuh bisa bantuin istrinya tuh ya Oke teman-teman disini tuh aku tuh lanjut buat namanya teskinkeran Dan kali ini tuh seperti yang kalian ketahui ya Kalau misalkan ini tuh hari pertama aku kerja di Jepang Dan jujur aja disini tuh aku bener-bener kayak deg-degan gitu Soalnya ini tuh merupakan kerjaan pertama aku Yang memang di luar daripada kerjaan-kerjaan sebelumnya Setelah selesai pake skincare disini tuh aku langsung aja pake seragam Dan ini tuh semuanya baru yang dibeliin kemarin itu Sebelum berangkat juga jangan lupa tinggalkan kamar dalam keadaan bersih atuh ya Biar apa? Biar nanti pas pulang ketika setelah kerja tuh dalam keadaan bersih juga Ya meskipun kadang-kadang suka males sih Oh iya satu lagi, jangan lupa sebelum berangkat itu matiin semua lampu Harus Setsuyakushi mas Setsuyakushi nakereban dari masa yang mau mencek bahasa Jepangnya mas Sebelum berangkat disini tuh aku mau sarapan pagi dulu Dan kebetulan aku juga mau bawa bento atau mau bawa bekel buat kerja Buat temen-temen yang tanya atau pengen tau Kerjaan aku di Jepang ini bagian Tobi atau Ashiba Atau dalam bahasa Jepangnya mah ini tuh skap holding Ini tuh bagian job yang berurusan dengan konstruksi bangunan Ya kalo kata bahasa orang-orang yang gak taunya mah kuli lah Dan ini tuh setelah selesai masaknya disini tuh langsung aja aku tuh sarapan dulu Biar gak salah teri dan biar kuat menghadapi kehidupan Temen-temen juga kalo misalkan mau melakukan aktivitas tuh jangan lupa sarapan dulu ya Biar mah nyata gak kambuh Baru setelah selesai sarapan disini tuh langsung aja pake sepatu Dan ini tuh aku berangkat ke tempat kerja itu jam 5.40an Pas aku buka pintu si gerbang ini T Aku melihat kehidupan-kehidupan yang luar biasa sepi banget Jujur aja Gak tau kenapanya daerah tempat tinggal aku mah disini tuh agak sepi Tapi gak apa-apa sih Ini aku tuh berangkat ke tempat kerja pake sepeda baru Yang dibelikan sama perusahaan Jadi disini T kita tinggal ngelakuin aktivitas aja Kemudian di perjalanan juga ini T kita bener-bener menikmati suasana pagi Jepang yang luar biasa enak sekali Perjalanan dari tempat aku tinggal ke tempat kerja itu cukup lama ya temen-temen Sekitar 20 menitan sampe Itu juga kalo misalkan kita bawa sepedanya gak Beruat kalo yang slow mah ya lebih lama lagi Dan setelah selesai tadi tengose-ngose Disini T kita udah sampe aja Tapi mohon maaf ya temen-temen Aku T gak sempet buat bikin video Karena apa ya namanya juga baru pertama kali kerja Tapi raku gespi videoan Aku tidak fokusnya buat kerja Pokoknya mah disini T aku kerja bagian masang sama ngebongkar besi Ini tuh kita kalo misalkan istirahat Biasanya mah kita tuh istirahatnya di 7-11 Pokoknya mah di parkirannya gitu Sambil makan gitu ya temen-temen Terus jarak dari tempat aku kerja ke tempat proyeknya itu cukup jauh Biasanya mah bisa sampe 2 jam Dan kerjaan di hari pertama itu cukup sangat melelahkan Nah temen-temen yang diatas mobil itu adalah besi-besi yang tadi dipongkar Bayangin dong aku bawa besi kayak gitu Gak apa-apa sih bukan masalah dicapainya Tapi di pengalamannya temen-temen ya Saking panasnya hari ini aku tuh sampe beli berapa botol minuman isotonik Oh iya temen-temen karena videonya itu masih lama Jadi akan lanjut di part 2 ya Thank you so much for watching See you next time and bye-bye